Jumat, 19 Januari 2024. Akibat hujan deras yang terus melanda sebagian wilayah di Kabupaten Sukabumi, hingga mengakibatkan sebuah tebing setinggi 20 meter mengalami longsor, di Kampung Ciengang, Desa Sukamanah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Sekmat Cimanggu, Asep Mustafa mengatakan, peristiwa longsor ini dipuicu akibat hujan deras, yang terus mengguyur wilayah Kecamatan Cimanggu, sejak Kamis sore sampai Jumat pagi. Peristiwa longsor terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian tanah sekitar 20 meter, akibatnya, sebuah bangunan pos ronda milik warga sekitar rusak, dan beberapa rumah warga terancam. Jadi begini, ini kan terjadi hujan deras yang terus-menerus, hujan di wilayah Kecamatan Cimanggu itu dari sore sampai pagi hari, dan untuk kejadian longsor ini, tadi kejadiannya jam 5.30, dengan ketinggian tanah yang longsor itu sekitar 20 meter. Ada pun untuk korban, untuk rumah sementara tidak ada, hanya ada pos ronda yang terbawa oleh arus air. Itu sementara laporan dari pihak jabatan dan tim sudah turun di OPK, dan untuk sementara, menuju dari pihak PU untuk menciptakan tanah yang longsor. Informasi, jadi ini kejadian longsor itu di kampung Cienang, desa Sukamanah, jam 5.30. Beruntungnya, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden longsor tersebut, namun, jika hujan terus mengguyur lokasi tersebut, dikhawatirkan dapat terjadi longsor susulan yang mengancam beberapa rumah warga. Dari desa Sukamanah, kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan.